Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya Fikro Cek continue Oke langsung saja di kesempatan kali ini sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara mengisi saldo sopipay ataupun top up sopipay langsung menggunakan Indomaret ya jadi buat kalian memang ingin mengisi saldo sopipay menggunakan Indomaret untuk stepnya seperti ini jadi ada dua cara dan untuk cara ini tersedia jika kalian memang langsung disuruh kasirnya untuk langsung mendatangi monitor untuk monitornya ada di sebelah pintu ya biasanya untuk namanya adalah Aisaku untuk stepnya seperti ini silahkan kalian tinggal datangi saja monitornya dan kalian akan melihat halaman seperti ini Oke disini silahkan kalian pilih aja ke menu pencarian yang sudah saya beri tanda ya di situ kalian tinggal cari disini tinggal klik sekali saja namun saya kalian mungkin melihat layar hitam kalian tinggal diketuk saja untuk layar hitamnya nanti untuk tampilan layarnya akan menampilkan halaman kurang lebihnya seperti ini tinggal klik saja ke menu cari di sini ya klik saja sekali kemudian kalian ketika jadi sini supi kemudian klik cari di pojok kanan atas ya Oke selalu aja kalian akan dialihkan ke halaman berikut ini dan disini kita melihat dua menu pilihan antara lain seperti supi dan supipay dan disini jika kalian ingin mengirimkan saldo atau top up saldo supipay bisa pilih ke menu supipay di pojok kanan ya di sebelah kanan Oke tinggal klik saja di sebelah kanan kemudian disini ada jenis transaksi nomor HP dan kode pembayaran Oke untuk jenis transaksinya sudah benar kemudian nomor HP nya kalian isikan saja nomor HP yang terdaftar di akun supipay yang sudah terverifikasi untuk akun dompet digital supipay nya Oke disini saya akan langsung ini bisa nomor ponselnya Hai Oke ya tinggal disusukkan aja nomor ponsel yang kalian gunakan ya Nah soalnya mengenai kode pembayaran halaman ini untuk caranya mudah sekali jadi disini kalian perlu masuk ke dalam aplikasi supinya untuk setnya seperti ini silahkan kalau bisa simak terlebih dahulu ya sampai di halaman ini silahkan kalian tinggal pilih saja ke menu supay atau dompet akunnya ada di sebelah kiri bawah yang sudah saya lingkar ya kalian tinggal pilih dan klik sekali dan nanti kalian akan dilakukan ke halaman seperti ini kemudian pilih isi saldo di pojok kiri atas Oke selanjutnya kalian jalankan ke halaman seperti ini dan disini kalian pilih saja ke menu Indomaret dan es aku selalu sejak pilih ke menu konfirmasi ya yang sudah saya beritahu juga yang di halaman tersebut ya Oke disini kalian tinggal pilih saja nominal yang mungkin ingin kalian isikan saya akan contohkan Rp50.000 kemudian klik bayar sekarang Oke ini adalah kode yang perlu kalian isikan ya yang sudah saya beritahu ini adalah kode yang perlu kalian isikan SPPE4YRPGWZSY Oke kalian bisa input saja langsung ke dalam monitor iKiosnya ya disini kalian tinggal isikan saja ya kemudian setelah selesai klik lanjut di pojok kanan bawah yang sudah saya beri tanda Oke disini tinggal proses sedang berjalan harap menunggu kalian tinggal tunggu saja proses selesai ya ya disini kalian tinggal tunggu saja sampai stroke keluar kita akan tunggu sebentar lagi ya disini detail dari pemesanan kalian maaf sedikit blur temenya ya tinggal lanjutkan dan disini kalian bisa pilih ke tunai ataupun kasir ya dikarenakan nanti kita akan langsung bayar ke kasirnya untuk kasirnya akan melakukan top-up ke akun dpkital shopeepa yang kita miliki ya disini kalian tinggal pilih ke menu tunai dengan kasir yang di sebelah kiri ya oke ya di sebelah kiri itu kalian tinggal pilih saja sekali ya kemudian disini ambil stroke pemesanan anda Oke kalau tinggal ambil saja disini stroke keluar dari monitor iKios dan mungkin kurang lebihnya hanya sempur saja jadi di step ini kalian langsung atau tukarkan saja atau datangi ke kasir untuk diproses dan kalian tinggal bayarkan dengan menggunakan uang yang tunai sesuai dari top-up yang kalian pilih sebelumnya dan mungkin kurang lebihnya hanya sempur saja untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye